Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Pada Ustaz Soeh Dimohon pada para Qori Dan Qoriah yang sudah adil Untuk memberi informasi Pada kami Selanjutnya kami panggil Qori Al-Ustaz Muhammad Aris Fattoni Beliau adalah Qori Tingkat Provinsi Jawa Timur Saat itu Di Madura Dan beliau ini juga Mu'adhin Masjid Agung Baitul Mu'minin Pada Al-Ustaz Muhammad Aris Fattoni Di persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Menjah selamat menikmati 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 bismillah selamat menikmati 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 Allahumma salli wa sallim wa siddha barik ala rasulullah wa alihi al-adhar ala rasulullah wa sasabihi al-akhiar terima kasih kita sampaikan kepada al-ustad Muhammad Nuri Mohan hadirin pembacaan ayat surja Al-Quran selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudara Sayyid Asiri kepada beliau kami persilahkan Allahumma salli wa salli wa salli Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم والله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطب هم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون وقالوا سلام والذين يبيطون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان والله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم فقوا لم يصرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أمامه ويضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرد فيه مهانا صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وزد وبائك على رسول الله وآني بالأرقام على رسول الله وآني بالأرقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته selamat menikmati 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 suharto selamat menikmati 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 Di masjid ini InsyaAllah Mugi-mugi di mulia akan kalian Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ucapan tahmid tiga kali Mari bersama-sama Alhamdulillahirrabbil 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 Alamin Mudah-mudahan hadir kita di majlis Ini mudah-mudahan hadir-hadir yang dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Saluh ala Nabi Muhammad Mudah-mudahan berkat salawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat Fit dunia wal akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Para jamaah Jamaah menunggu berbuka Yang sangat kawroh hormati Hari ini kita sudah Memasuki puasa yang keberapa ini Yang ke 17 ya Ya nanti malam malam 18 Insya Allah Tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa Yang dibacakan oleh korik-korik kita Mudah-mudahan dengan kita Mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran tadi Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Rahimahkumullah Pada kesempatan sore hari ini Saya akan membahas tentang masalah Musuh kita Musuh manusia Di bulan suci Ramadan Kita tahu Bahwa Kita semuanya ini Mempunyai musuh yang kekal Musuh yang abadi Musuh kita selamanya Yaitu syaitan Akan tetapi di bulan suci ini Musuh kita itu Sudah tidak ada Musuh kita itu Sudah dibelenggu oleh Allah di neraka Wasufidatis syayatin Jadi Pada bulan ini Allah Niku membelenggu syaitan Supaya syaitan itu Tidak menggoda Manusia Ngerti ini Dan Niku memang terbukti Kita itu di bulan Ramadan Itu sangat ringan sekali Sangat Apa ya Sangat enteng Sangat mudah Untuk melakukan Kebaikan-kebaikan Akan tetapi Terkadang Di bulan Yang suci ini Di bulan Ramadan ini Kadang-kadang Kita itu Masih Sering Melakukan Maksiat Masih Sering Melakukan Dosa Masih Sering Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang mengurangi Pahala Daripada Puasa tersebut Salam Nabi Muhammad Halo Halo Padahal Di bulan ini Syaitan Sudah Tidak Ada Aneh 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 Apa Aneh Tidak Enek Setan Tapi Jik Isok Melakukan Itu Halo Sering Aneh Biasa Romadun Romadun Ini Yoh Yoh Jik Pacaran Halo Halo Yoh Jik Enek Aneh Pacaran Halo Aneh Kan Ya Ibu Ibu Romadun Romadun Ini Yoh Yoh Masih Gosip Hah Maksudnya Sing Biasanya Gosip Wanya Gak Tekong Alhamdulillah Lani Ternyata Terkadang Maksiat Yang Kita Lakukan Dosa Yang Kita Lakukan Itu Terkadang Bukan Disebabkan Daripada Syaitan Akan Tetapi Ada Penyebab Lain Ada Penyebab Lain Yang Mengakibatkan Kita Melakukan Maksiat Yang Menyebabkan Kita Melakukan Dosa Apa Itu Ada Tiga Sehingga Buku Dicadat Ada Tiga Bismillahirrahmanirrahim Saya Baca Kitabnya Biar Mantap Annalil Wuku'il Ma'asi Asbaban Ukhra Ghair Shayatin Jadi Ternyata Ada Sesuatu Yang Menimpa Kita Yang Mana Sesuatu Itu Mengakibatkan Kita Itu Melakukan Dosa Melakukan Maksiat Melakukan Perbuatan Yang Tidak Baik Yang Mana Perbuatan Tersebut Disebabkan Bukan Karena Setan Disebabkan Bukan Karena Karena Setan Setan Jelas Setan Ini Kalau Dilain Ramadan Jangan Jenengan Ketika Setan Ini Dibelenggu Jangan Enak Setan Ini Ketika Dibelenggu Sekarang Ini Ini Sudah Menyusun Strategi Bagaimana Caranya Nanti Ketika Ramadan Habis Ramadan Sudah Selesai Akan Menggoda Manusia Itu Dengan Strategi Yang Baru Makanya Ramadan Habis Hari Raya Datang Halo Halo Banyak Atau Banyak Orang Melakukan Maksiat Banyak Atau Banyak Luar Biasa Banyak Bahkan Al-Quran Itu Menggambarkan Nikun Ngeten Suma La Atiyanna Hum Mim Baini Aidihim Wa An Aimanihim Wa Ang Syama Ilihim Wa La Tajitu Aksar Hum Syakirin Setan Itu Akan Menggoda Kita Dari Empat Penjuru Yang Pertama Dari Penjuru Depan Dari Arah Depan Yang Kedua Dari Arah Belakang Yang Ketiga Dari Arah Samping Kanan Yang Keempat Dari Arah Samping Kiri Ini Kalau Diluar Ramadan Ini Kalo Terang Nosa Jelas Tentut Waktu Nih Jampiro Niki Jam 20 Niki Sel Apa 17 Lebih 20 Nih Insyaallah Ini Akan Saya Terangkan Poinnya Saja Ketika Kita Melakukan Maksiat Di Bulan Ramadan Jadi Ternyata Ada Penyebab Penyebab Kita Melakukan Maksiat Yang Mana Maksiat Tersebut Ghoirushayatin Disebabkan Bukan Karena Syaitan Yang Pertama Ini Apa Yang Pertama Adalah An Nafsul Khobisah Yaitu Nafsu Yang Jelek Nafsu Yang Yang Jelek Nafsu Yang Mengajak Kita Untuk Selalu Berbuat Tidak Baik Nafsu Yang Mengajak Kita Untuk Melakukan Maksiat Ini Nafsu Ini Kalau Kita Tidak Kekang Kalau Kita Tidak Apa Ya Tidak Apa Ya Tidak Rim Atau Kita Tidak Benar-benar Mengekangnya Nafsu Tersebut Walaupun Bulan Ramadan Pun Nafsu Itu Akan Selalu Akan Mendorong Kita Untuk Melakukan Kejelekan Halo 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 Ibu Ibu Kira-kira Sekarang Ini Sudah Sudah Nganyari Apa Belum Nganyari Untuk Hari Raya Itu Biasanya Kan Kalau Orang-orang Hari Raya Itu Kan Pake Baju Baru Kita Kira-kira Sudah Beli Baju Baru Apa Belum Halo Ini Kira-kira Misalnya Kalau Ibu Ibu Hari Raya Tidak Nganyari Kira-kira Sanggup Tambotin Kira-kira Bahkan Kadang-kadang Wong Wedok Niku Gak Cukup Siji Kadang-kadang Gini Ini Kadang-kadang Supaya Keinginan Nafsunya Untuk Dilihat Orang Untuk Pokok Macem-macem Ini Luar Biasa Masya Allah Makanya Nafsu Ini Harus Benar-benar Kita Kita Kekang Soalnya Rata-rata Nafsu Ini Kalau Kita Tidak Kekang Kita Tidak Rim Sendiri Maka Nafsu Itu Akan Terus Menerus Menyelimuti Kita Akan Terus Menaungi Kita Untuk Gampang Melakukan Perbuatan Jel Jelek Salam Nabi Muhammad Salam Nabi Muhammad Adik-adik Kira-kira Kira-kira Melakukan Keapian Keelekan Itu Enteng Kira-kira 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 Jenengan Mocok Quran Wrong Jam Ambek HP Wrong Jam Kuat Ndi Halo Ya Allah Ini Coba Kita Angen-angen Kita Etropreksi Ayo Kita Benar-benar Melakukan Sesuatu Keinginan Itu Ayo Kita Domisi Di dalam Tubuh Kita Itu Untuk Mendomisi Kebanyak Kebaikannya Ba Insyaallah Kalau kita Banyak Kebaikannya Mudah-mudahan Kita Ini Benar-benar Dikategorikan Orang-orang Yang Mutaqin Amin Ya Rabbal Alamin Yang Nomor Dua Maksiat Penyebab Yang Nomor Dua Adalah Al-adatul Khobisah Yaitu Sering Melakukan Kebiasaan Jelek Saya Ulangi Lagi Al-adatul Khobisah Yaitu Sering Melakukan Kebiasaan Jelek Lah Ini Kalau Ramadan Ini Benar-benar Tidak Kita Hentikan Kebiasaan Kebiasaan Jelek Kita Maka Walaupun Di bulan Yang Suci Ini Kita Itu Sering Melakukan Kebiasaan Jelek Makanya Kan Aneh Gak Enek Syetan Tapi Tetap Rasan Rasan Ini Kan Aneh Aneh Apa Aneh Aneh Apa Aneh Gak Enek Syetan Kok Tetap Sering Menyakiti Hati Suaminya Lah Tidak 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 Enek Syetan Sering Ngomong Sering Menyakitkan Orang Rain Sering Menyakitkan Tetangganya Sering Menyakitkan Saudaranya Ini Kan Aneh Karena Apa Karena Itu Kita Mempunyai Kebiasaan Kebiasaan Yang Jelek Yang Tidak Segera Kita Hilangkan Makanya Makanya Halo Ketika Ramadan Datang Itu kan Ada Tiga Golongan Yang Pertama Golongan Yang Sangat Senang Dengan Datangnya Ramadan Golongan Yang Sangat Gembira Dengan Datangnya Ramadan Ini Yang Pertama Golongan Mas Mas Ramadhan Selain Ramadhan Senang Senang Teman Senang Ramadhan Teman Teman Ini Kadang Kadang Menik Keteposo Ini Dino Terakhir Kadang Mumpung Menik Tidak Makan Tidak Lepas Makan Kadang Halo Kuduni Ketika Ramadhan Kita Senang Tenang Kita Bungah Tenang Gembira Tenang Itu Yang Itu Yang Man Apa Jening Man Farihab Biduhu Di Ramadhan Haram Allahu Jasad Humin An Nihron Itu Yang Masuk Kategori Tersebut Yang Nomor Dua Ketika Ramadhan Datang Dia Itu Susah Aduh Menegah Esok Mangan Awan Yang Menegah Esok Nganu Ini Susah Yang Nomor Tiga Yaitu Golongan Yang Ketika Ramadhan Datang Dia Itu Biasa Biasa Saja Menganggap Bulan Ramadhan Itu Seperti Bulan Bulan Yang Lainnya Biasa Saja Coro Sakban Rumah Ramadhan Ramadhan Yaga Poso Halo 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 Maka Ya Allah Ya Allah Orang Yang Dipilih Oleh Allah Orang Yang Benar-benar Menjalakan Puasa Itu Benar-benar Orang Yang Dipilih Oleh Allah Orang Yang Beriman Kepada Allah Orang Yang Mutaqin Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Karena Pas Al-Quran Mungkin Pas Al-Quran Itu Pasti Pas Ayat Ya Ayuhal Latina Amanu Kutiba Alaikum Siyah Amanu Misalnya Ayat Ya Ayuhal Muslimun Misalnya Kalau Yakin Islam Mesti Posok Kabeh Sebab Al-Quran Itu Pas Al-Quran Itu Tidak Akan Mungkin Bohong Tidak Akan Mungkin Tidak Pas Pasti Pas Akan Tetapi Konteks Amanu Makanya Yang Melakukan Puasa Yang Beribadah Berpuasa Di Bulan Ramadan Itu Hanya Dipilih Oleh Allah Orang Orang Yang Beriman Halo Makanya Bu Saestu Niki Kita Itu Jangan Egois Pada Diri Kita Jangan Egois Ayuk Kita Perhatikan Keluarga Kita Suami Kita Terutama Anak Anak Kita Terutama Arak Arak Lanang Biasa Arak Arak Lanang Lanang Sekolah Sekolah Kadang Kadang Mampir Ngopi Nang Warung Sing Warung Buka Sebelah Enak Tampok Tampok Arak 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 Tapi Kadang 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 Sudah Keluar Sekolah Atau Kemana Nen Joko Gak Boso Niki Hati 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 Jangan Sampai Keluarga Kita Seperti Itu Mudah Mudahan Keluarga Itu Keluarga Kita Itu Dijaga Oleh Dijaga Oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dengan Apa Dengan Menghilangkan Kebiasaan Kebiasaan Yang Cel Cel Sallu'ala Nabi Muhammad Maulaya Salli Wasallim Da'iman Ala Habibika Khayn Nihimin Hual Habib Ulladih Aduh Sallu' Likul Lihau Liminal Aduh Amin Ya Rabbi Bil Mustafa Sallu'ala Nabi Muhammad Kurang Satu Lagi Tadi Yang pertama Apa Tadi An-Nafsul Khobisah Nafsu Yang Cel Yang Kedua Apa Kebiasaan Yang Cel Jelek Ini Yang Nomor Tiga Ini Singkrotok Bahaya Yang Nomor Tiga Adalah Al-Syaitan Al-Syaitan Al-Ingsiyah Yaitu Syaitan Yang Berbentuk Manusia Al-Syaitan Yang Berbentuk Manusia Ini Bahaya Bahkan Ini Diriwayatkan Ternyata Syaitan Yang Berbentuk Manusia Itu Lebih Berbahaya Daripada Syaitan Asli Halo Halo Ternyata Kok Tiba Enak Ya Syaitan Kayak Menung Saya Enak Ternyata Ternyata Assyaitan Al-Ingsi Asyad Al-Alyya Minal Minash Syaitan Al-Jingsi Ternyata Wa Kala Dikit terus Saya Kata Iza Korot Iza Korotu Al-Qur'ana Dahaba Anish Syaitin Al-Jingsi Dahaba Anish Syaitin Al-Jingsi Ternyata Jadi Ketika Misalnya Ada Seseorang Yang Membaca Al-Quran Kok Awai Dewi Mocow Al-Quran Ini Setan Setan Jin Jin Setan Setan Yang Biasa Akan Pergi Meninggalkan Kita Akan Takut Menegat Pada Kita Makan Luar Luar Biasa Akan Meninggalkan Akan Pergi Jadi Ketika Ada Al-Quran Dibaca Setan Itu Tidak Akan Mungkin Mendekat Setan Itu Akan Pergi Terus Sane Was Syaitan Al-Ingsi Akan Tetapi Ketika Ada Syaitan Yang Berbentuk Manusia Manusia Sengkoyak Syaitan Ya Manusia Sengkoyak Syaitan Ya Ji U Ya Ji U Ya Ji U Dia Itu Akan Datang Kepada Kita Akan Datang Kepada Kita Dan Akan Mengajak Kepada Kita Mengajak Apa Mengajak Ilal Ma'asi Mengajak Terhadap Kemaksiatan Halo Halo Makanya Disini Perlunya Kita Itu Berteman Dengan Orang-orang Yang Ba Yang Baik Kadang 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 Berhubung Konco An Ambe Konco Sing Roto Kapate Api Wis Mawik Wis Haur Wis Niat Poso Gempul Ambe Sing Ayo Ambe Kepada Tidak Sampai Tidak Mereka Sampai Termasuk Syetan Sing Bong Sampai Melayu Tidak Matar Kitab Tahlim Mu Tahlim Ini Ternyata ketika kita itu sangat harus benar-benar bisa memilih teman yang baik Masalahnya apa? Kadang-kadang seseorang itu bisa ditentukan baik dan jeleknya seseorang Itu kadang bukan karena dianya Akan tetapi karena konconya Karena teman-temannya Makanya, halo, halo, halo Makanya kita harus benar-benar pandai memilih teman Gampang, menilai orang baik dan jelek itu gampang Anggir ketika orang tersebut bertemu dengan kita Dia itu sering ngomong kebaikan, berarti dia itu baik Akan tetapi ketika dia itu bertemu dengan kita Dada-dada itu sering ngomong kejelekan orang lain Yaitulah teman yang jelek Makanya hati-hati berteman dengan orang Jangan sampai berteman dengan orang Tapi dia orang-orangan Yaitu syayatinul ingsi Bahaya Mudah-mudahan kita semuanya ini dihindarkan oleh Allah Dari melakukan perbuatan yang tidak baik Dari melakukan perbuatan yang jelek Mudah-mudahan kita ini dijaga oleh Allah Benar-benar dijaga iman kita Dijaga taqwa kita Sehingga kita bisa bersama-sama Ramadan ini bisa menggapai Wufir lahu ma taqadama min dambih Wa ma taakhir Amin Amin Ya Rabbal A'lamin Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Min al Al-Fatih Ya Rabbal Ya Rabbal Zidani Ilman Nafi'ah Wawafiqni Amalana Salihah Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Minal khatai Ya Rabbi Zihni Alman Nafi'ah Wa wafiqni Amalanun saliha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Diliyakan a'mudhu Diliyakan a'sta'in Diliyakan surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Gairan maghdubi alayhim Allahumma salli wa sallim Mubarik ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrabbil alamin Hamdashakirin Hamdanna'amin Hamdaiwafi ni'amuhu Kafi masjidahu Ya Rabbana Laka alhamdu Kama yanbaki Lijanah Lihakal karim Mu'adzim Surat alaikum Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Salatan Tunji nabiha Jami'al ahwali Walafat Wa taqadilana biha Jami'al hajat Wa tutahiruna biha Minjami'i sayyid Darafuna biha Indaka'ala darajat Wa tabalikuna biha Aqasul ghaiat Minjami'il khairati Fil hayati Ya Rabbana Taqabal minna Inaka'anda Sami'ul alim Matub'alina Ya Maulana Inaka'anda Tawaburrahim Wa taqabal minna Salatana Wa siyamana Wa qiyamana Wa rugu'ana Wa sujudana Wa tadurru'ana Wa tamidak Surana Ya Allah Ya Allah Birrahmatika Ya Arhamurrahimin Rabbana Adnimlana Nurana Waghfirlana Inaka'ala Kulisya'in Qadir Rabbana Adina Fit dunia Hasana Wafil akhredi Hasana Tawakina Anda Benar Jazawu Anamuhamad Dan Sallallahu Alayhi Wasallam Wahluh Walhamdulillahi Rabbil Alamin Adakah Kurangan Kekhilafan Minta maaf Yang sebesar Besarnya Wal'afaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Lagasumtu Wabika Amantuh Wa Ala Rizkika Aftaratuh Birahmatika Ya Arhamurrahimin Terima kasih